Kebakaran hebat melanda gudang kapas pabrik Kuarram Unit 2 di Sumedang, Jawa Barat pada Kamis, dini hari. Butuh waktu 4 jam dan 13 unit madap kebakaran untuk mencinakan api. Kobaran si Jago Merah yang membakar sebuah gudang kapas pabrik PT Kuarram Unit 2 di kawasan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat yang terjadi pada 5 Mei, dini hari, sempat menghebohkan. Pasalnya, dalam hitungan menit saja, si Jago Merah dengan cepat menyebar dan menghanguskan sebagian besar area gudang PT Kuarram Unit 2 yang memiliki bangunan seluas 21.885 meter persegi. Si Jago Merah terus berkobar besar dan tampak asap tebal membumbung tinggi akibat material kapas yang mudah terbakar. Awalnya karyawan yang mau istirahat, mungkin balik, tercium bau asap gitu. Awalnya dari apa itu Pak? Apit? Apit. Kalau di dalam, udah ketahuannya lah. Dari apa itu Pak, awalnya? Ya, kemungkinan dari kapas gitu. Jadi karyawan tadi gimana, berlarian apa gimana Pak? Ya, berlari ke sini, itu melapor sama saya di depan, saya beraksi, langsung ke sana, tidak ada kunci, langsung pakai gunting, gemoknya, langsung api besar. Kobaran api yang sulit dikendalikan, sehingga petugas berjibaku dan sebanyak 13 unit dam kargabungan, dari Sumedang dan Kabupaten Bandung, BPBD, hingga mobil tenki warga, dikerahkan untuk menjinakan si Jago Merah. Keseluruhan total yang diturunkan, sebanyak 13 unit untuk perusahaan pemadaman di PTKT, eh PTK Waram 2. Ada kendala nggak Pak? Kendalanya sumber air, kehabisan kebetulan dari, apa, geronteknya sudah habis. Jadi kami mengambil di Kepala Warga di sana, di bawah. Masih belum diketahui, masih dalam penyelidikan, nanti kalau sudah beras pemadaman, pada inginan nanti ada pihak yang bisa langsung diidentifikasi tentang penggunaan pembakaran. Pabrik apa ini? Tidak ada korban jiwa dan pihak kepolisian masih terus melakukan penyebab pasti kebakaran ini, sehingga dalam disiden ini menjadi peringatan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan sistem keamanan, terutama dalam hal pencegahan kebakaran di fasilitas penyimpanan. Dari Semudah Jawa Paran, Saifal Ode, Jurnalis NTV melaporkan.